Well, 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 hello, Laptopedia! Halo! Sudah lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita bisa berjumpa kembali. That's right! Karena satu dan lain hal, kita baru bisa kembali lagi sekarang, ya. Dan pas banget momennya. Betul! Kita lagi sedih. Enggak. Kita lagi sedih karena memang kemarin kita gak syuting karena kita main pass terus. Kita refreshing ternyata ke-15an. Iya. Tapi gak lama kemudian, Konami mengumumkan bahwa PES tidak akan diperpanjang. Tapi akan di-rebranding. Di-rebranding menjadi e-football. Jadi teman-teman yang nunggu PES 22, ketipuan. Sekarang jadi e-football. Dan gak ada tahun-tahunnya. Biasanya kan dari zaman winning sampai PES ya ada 2013, 2014. Ada serisnya. Kalau sekarang e-football. Gitu. Nah, lebih lengkapnya dari dari kita ngawang-ngawang. Kita bukan orang Konami juga. Jadi kita langsung masuk ke website-nya si konami.com. Ini ada Messi ya. Pertama itu dia brand ambassador-nya. Sudah punya kerja belum? Belum dia belum. Belum diperpanjang kontrak. Makanya ke e-football. Ke e-football. 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 Nah, ini from PES to e-football. Ya, jadi bukan sepenuhnya berhenti. Tapi re-branding. Tapi memang beberapa games-nya atau fitur yang ada di games-nya juga ada yang berhenti juga katanya. Katanya, nanti kita lihat ya. From PES to e-football. It all began with implacable determination to create a revolutionary soccer platform. Jadi pengen ada permainan sepak bola digital yang memang revolutionary. Our ambition was to create the perfect soccer environment from the grass on the field to the players movement all the way to the crowds in the stadium. Jadi lebih apa ya, bikin lingkungan sepak bola yang lebih perfect gitu. Sepak bola digital ya. Mulai dari rumput kepada gerakan players dan juga crowds atau penonton di stadion gitu. Jadi biar lebih dapet ambience-nya gitu. Oh, real. Biar lebih real banget katanya, betul. To this end, we decide to create a new soccer engine with a newly built animation system and revamp game commands. Nah, jadi ya ada soccer engine barulah yang memang nanti membuat animasi-animasi yang akan membuat game jadi lebih hebat. The final result was even more impressive than we had originally conceived. Jadi ya final result-nya bakal lebih bagus gitu. We went beyond the border of fast into a new realm of virtual soccer. Jadi lebih, ya mungkin dia pengen dapet gebrakan. Apa ya, dari dulu kan kita pengennya main tuh player vs player gitu. Memang si eFootball ini lebih fokus ke online. Ya. To signal this new era, we have to decide to part ways in our beloved fast brand and rename it to eFootball. Jadi ya itu memang di-rename, di-rebrand juga dari PES itu menjadi eFootball. Ya mungkin biar lebih universal kali ya. Ngalahin yang kompetitor-nya juga gitu kan. Si federasi. Iya. Kalau FIFA kan nama federasi. Si federasi. Kalau eFootball, football tuh udah nama olahraganya gitu. Cuman ditambahin e gitu. E artinya apa, Pak Firman? Eh, belum dapet elektronik. Elektronik. Elektronik football di Cipo. Jadi temen-temen bisa langsung cek website-nya aja. Di situ, text-nya ada jelas. Kalau misalnya kurang paham, mah nggak translate sendiri. Bukan Google Translate. Soalnya dari tadi kita berdua diem karena belum install Google Translate. Belum install Google Translate. Ini sebenarnya kalau saya ngomong Inggris, di sini kan translate. Padahal sama nggak ngerti juga sih. Soalnya Translate-nya orang Thailand. Hahaha. Tidak bisa membantu. Oke, terakhir. Sekarang kita harapkan bahwa kalian bisa menikmati experience brand new soccer ini yang eFootball has to offer. Ya, jadi mereka mengharapkan bahwa kita dapat menikmati dengan konsep-konsep baru mereka. Dan konsep barunya, salah satunya adalah free-to-play dan cross-platform. Wow, free-to-play. Halo, kere-hore. 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 Gita banget. Gratis. Tapi sebenarnya yang namanya free-to-play, nanti pasti ada. Ya, iming-imingnya free-to-play. Cuma pasti ada kakaknya yang kecil gitu. In-game purchase. Jadi temen-temen tetap bayar. Temen-temen tetap ada. Ya. Untuk memastikan bahwa semua soccer fans bisa menikmati the ultimate head-to-head action, eFootball is available free-to-play on multiple device. Wow. Selanjutnya, di masa depan ini akan menjadi completely cross-platform. Wow. Cross-platform. 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 Permisi semua orang untuk menikmati the fun without being held back by device of choice. Jadi temen-temen kan kemarin pengen main PS 2021 harus laptop yang mahal. PC yang mahal harus beli PS4 atau PS5 gitu. Nah nanti ga usah temen-temen di handphone juga bisa nanti. Wow. Keren-keren. EFootball will take its part to the next level becoming the ultimate soccer experience. Really. Jadi memang ini langkah yang cukup berani sebetulnya. Peningkatannya lumayan lah ya. Kecuali dari 2020 dan 2021 ga ada peningkatan. Mungkin karena mereka nyiapin si eFootball. Oh 2021 ga ada peningkatan? Eh, peringkatan. Peningkatan. Tipis. 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 Namanya 2021 season update. Oh iya. Oke 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 oke. Dan ini gila sih. Maksudnya gilanya kenapa? Gue sih masih sampai sekarang ga kebayang. Karena disini bisa. Ada cross platform. Dari PC versus smartphone. Ya itu. Smartphone. Itu ga kebayang. Butuh-butuh. Spek handphone yang seperti apa gitu. Untuk bisa. Ngebandingi. Eh apa. Apple to Apple sama PC gitu. Itu kan. Gila ga kebayang banget. Soalnya kan untuk PS 2021 aja. Kita butuh spek yang agak lumayan ya. Tinggi. Bukan agak lumayan. Tinggi. Tinggi. Nah kamu juga i7 ga bisa kan. Lu. Lu. Lu bisa. Itu i7 nya harus dibacotin dulu. Iya. Gak mau 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 mau. Harus dimarahin dulu. Terus di press. Di press. Dan tadi free to play. Yang kita. Asiknya ya. Bawahi juga. Jadi semua. Bisa main. Ga usah harus beli DVD nya. Yang di. Apa. Di PS4, PS5 juga download katanya. Betul. Oke. Jadi nanti ada. Ada. Di Play Store pasti. Play Store. Di App Store. Ada di. Play Station Store. Play Station Store. Sama. Steam. Steam. Untuk DVD di Steam ya. Dan di Xbox juga ada. Uh. Xbox itu pake apa ya. Store nya. Gak tau ya. Kita ga pernah main. Gak pernah main. Karena memang di Indonesia juga jarang. Jarang. Iya betul. Sama Nintendo. Engga sih. Super Mario Bros. Oke lanjut. Tadi belum free to play. Jadi free to play. Temen temen ga usah beli CD nya. Jadi DVD nya ga usah. Temen temen download gratis. Wah. Jadi semua bisa main. Tapi. Di bawahnya tuh udah bacaan. In game purchase. Jadi temen temen harus beli. Nah kalau yang udah biasa main PS mobile. Pasti tau lah ya. Iya. Karena memang. Untuk beli pemain. Kan kalau di PS dulu tuh. Kita main Master League. Kena offline ya. Master League tuh pake uang yang ada disitu gitu. Iya. Pake uang yang di Master League. Tapi kalau misalnya untuk. Nanti di online. Temen temen kalau mau dapetin. Player. Atau roster. Itu harus beli. Apa yang namanya. Coin gak tuh. Apalah pokoknya ya. Semacam itu lah ya. Semacam coin ya. Untuk nge-gacha. Nanti nge-gachanya itu. Nanti dapet pemain apa aja. Gitu. Dapet pemain juga gak bisa. Kayak mobile berarti. Mobile tuh kan pake coin gitu kan. Memang setiap main. Setiap login. Dapet coin. Tapi memang. Harus dikumpulin dulu. Baru bisa gacha. Gitu kan. Kecuali kalau temen temen beli coinnya. Ya. Beli. Bisa langsung cash si coinnya. Buat beli pemain. Begitu. Main gak mobile? Enggak ya. Enggak kan. Aku main sekali. Udah aja. Enggak kan aja. Enggak kan aja. Enggak kan dapet aja feel aja. Iya. Kurang. Kurang feelnya tuh ya. Tapi ini terobosan. Berarti nanti. Kemungkinan disediain gamepad mungkin ya. Iya. Gamepad khusus. Dan kayaknya sih. Gak akan. Gak akan sama kayak. Versi mobile yang sekarang. Yang pake touch screen. Bisa senyaman itu. Gitu kan. Jadi harus kayaknya sih. Bakal harus pake gamepad. Supaya lebih enak. Biar lebih enak ya. Kompetitif juga kan. Iya. Biar lebih peduli. Biar lebih peduli. Biar lebih peduli. Biar lebih peduli. Nanti kan alesan itu. Kalo main penis aja masih alesan stick. Gak enak kan. Touch screen gak enak. Gak enak tuh pake touch screen. Padahal kalah-kalah aja. Ya wajar lah. Kalah. Soalnya kan touch screen. Alesan. Chops. Chops. Gitu. Jadi abang. Tetap aja nanti temen-temen bakal ngeluarin duit. Oke. Malah kalo kata saya akan lebih besar ngeluarin duitnya. Karena. Begitu ada pemain yang lagi di sale. Misalnya. Atau misalnya ada season legion. Atau season apa. Temen-temen bakal ngeluarin duit. Ya harus beli. Jadi nanti. Tahun ke tahun. Maka lebih duitnya luar gede. Sebenernya. Mungkin ada free. Tapi prosesnya panjang. Karena itu yang saya rasain main di mobile ya. Untuk ngebentuk satu team. Dream team. Itu butuh waktu sekitar beberapa bulan gitu. Poling koin. Main. Apa sebetulnya challenge. Dan segala macem gitu. Biasanya. Kalo di mobile yang sekarang ya. Jadi kita ada challenge dulu. Versus komputer. Ada versus player. Harus berapa kali main. Berapa kali ngegoalin. Itu baru dapet. Koin-koin gratis. Gitu. Dan itu pun. Kalo kita. Gacha gak dapet. Gak menentukan. Kita dapet. Playernya itu. Ya memang. Kayak di undi lagi. Tapi ada. Ada memang. Kalo di mobile sekarang. Itu ada. Misalnya. Season inter. Nah. Itu biasanya. Umumnya. Kalo gacha. Yang umum. Itu 100 koin. Bisa dapet. Misalnya. Tiga pemain. Tapi random. Belum tentu dapet. Star player. Nah. Nanti ada. Gacha. Yang memang. Khusus pemain-pemain. Bintangnya. Paling ada pemain. Yang biasa-biasanya. Satu dua. Gitu. Kemungkinan dapetnya. Tetep gede. Cuman tetep. Harus ngumpulin koinnya itu. Harganya. Harganya pun beda kan. Kalo misalnya. Mungkin 50 koin. Kalo misalnya. Pengen dapet star player. Star player. Grand. Guaranti. Itu. Cepai gitu. Ya. Biasanya gitu. Ada perbedaan sedikit semua. Jadi. Free to play. Pay to win. Pasti itu. Ya. Tapi kita lihat aja lah ya. Ya. Kita tunggu. Kita tunggu aja. Kita lihat dan kita coba. Ya. Itu. Get ready for new game. You can enjoy cutting edge. Graphic and incomparable immersion. On new game console. Such as playstation and xbox series ya tadi. Jadi yang playstation bisa ngelawannya xbox. Hmm. Bisa ngelawan juga yang di pc. Hmm. Bisa juga ngelawan yang di android. Atau di ios. Ah. Emang. Aduh ya. Memang di infokan ya. Ya. Eh. Ada road map nya kan ya. Ya. Di ini. Nah. Kita tunggu dulu lah. 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 Ini yang baru damai sama yang punya club. Tapi itu buka mesinya kok gak enak ya. Ngantuk kayaknya. Hahaha. Karena belum dapet club. Kok banyak ini? Apa? Ya ulang. Hahaha. Kalau itu tunggu. Kalau belum. Hahaha. Oke langsung. Kita play. Ini kasih aja keliatan. Keliatan kok. Keliatan kok. Oh ini udah. SRB face nya. SRB. Widi. Wah. Wah. Ini mah masih pake yang 2021 kayaknya. Iya. Grafik nya. Ini gambaran aja kan ya. Bukan yang real. Bukan real. Gak ada suaranya nih. Biarin lah. Biarin lah. Oh biarin lah. Oh iya. Wah. 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 Nah. Oke. Tadi yang cahaya-cahaya. Itu pun katanya akan di improve. Nanti di. Eh. Di game. Football nanti. Jadi kalo yang malem tuh kan beda Pencahayaannya selamat hari Jadi kayak shadow-shadow disininya tuh Beda banget Ini gila sih kalo misalnya Memang bener dapet grafik yang Persis seperti inilah minimal Dan bisa dimainin di handphone Itu keren Ditambah lagi kabarnya akan diperbaikikan Dan bisa dimainin Di mobile Tapi itu masih pertanyaan Apakah memang nanti di mobile grafiknya sama Atau enggak Tapi kalo misalnya grafiknya Saya rasa dari PC pasti Nurunin ke PC Eh, nurunin kemana? Ke mobile handphone Smartphone Tapi meskipun beda grafik juga enggak masalah Yang penting gameplaynya tetap jalan Tapi yang terjadi samanya adalah motion Nah motion Kalau misalnya grafik mah yang disini Mungkin grafiknya biasa Tapi di lawannya yang main di PC Grafiknya masih Menyesuaikan PC Itu kan masih masuk akal Cuman ini pertanyaan adalah motion Karena AI itu kan beda gitu Kayak main di Oh iya bener Pes mobile kan ngoper ke belakang juga masih lancar-lancar aja Iya Kalau sekarang Pes 2.1 Madaan beda dikit aja Machine Ekspresi Ekspresi Karena kan di mobile Pemen player mobile pasti tau lah Ekspresinya rata Semua gitu kan Dan disini pasti dikasih Ekspresi Efek Apa Si rumput ngelupas Ya Itu mungkin Kalau misalnya dapat di mobile Seperti itu gitu Ini bakal jadi Ekspresi Oke lah Pengain cahit banget Ini pertanyaan ya Ini pertanyaan ya Ini pertanyaan Apakah Bambu dijawab atau tidak Kita tunggu Tunggu dan kita coba Ya Nah ini Ini mungkin Sinematik ya Karena kalau di Pes Pes yang biasa kan ya biasa Di hole nya dulu tuh Di lorong Biasa masuk Ya gitu lah biasa Biasa kan Pes kayak gitu doang Betul Tapi kalau ini lebih ada kayak Sebelum permainan gimana Terus pemain dateng Pemain dateng Jadi entrain sinematiknya tuh kayak gimana Keceraka Coba ya Kita lihat Kelihatan Mesima ya Gelap juga Tapi nggak ngerti tuh konsepsi iFootball Jersinya kok gitu ya Warna-warning kayak baju TK Ini juga Oh iya Tapi Lagi musimnya mungkin Oh musim ya Iya RGB Kalau di Cina di musim layangan Hehehe Hehehe Sama musim Japati Hehehe Nah ini Messi ya Nah Sini ya Ini kita close dulu Ngalangin sama Ci Nah Ini biasanya yang namanya Refill trailer tuh adalah Orang yang bikin penasaran Betul Ya Yang bikin jadi exciting gitu kan Namanya juga Refill trailer gitu Meskipun belum trailer ya Baru reveal Ya Tapi dari segini aja lihat tulisnya Messi Jadi Postur tubuh Ada komen nggak Ada sedikit Ada Ya Dibagian sini Dari sini Sampai kesini tuh Aneh gitu Aneh Aneh Terus ini Di bola tuh shadownya masih kayak gitu Iya Iya Masa shadownya gitu ya Iya Jadi lebih bagus shadow-shadow yang cewek-cewek suka Pak Banyak-banyak Itu ai Ini juga potongan dari rumput ke kos kakinya juga Iya Jadi rumputnya juga kayak rata banget gitu Kalau pangkut sal Kayak karpet Malah bagus kayak refill trailernya si PES 2021 Iya Jauh 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 sih Jauh Kalau pangkutnya lagi di final Orang-orangnya lagi Penal gimana gitu kan Itu yang kita tunggu gitu Cinematik-cinematiknya Nah ini Juga keren sih lagi pemanasan gitu kan Ya biasa kayak tv broadcast gitu Yes Lagi pemanasan Terus ada apa Pengumuman line AP juga gitu Sebenernya di Kalau di kompetitornya PES Di Viva Itu udah ada sebenernya Oh sebenernya Jadi Kalau lagi Latihan Bukan latihan pemanasan Itu ada Cuma memang belum ada yang tadi Yang pemain baru datang itu belum ada Gitu Besoknya yang sebelah kan pemain juga ya Nah Di locker room belum ada Di locker room Di Viva Di PES belum ada Dan ini nya pun locker room nya Kayaknya disesuaikan dengan Real nya ya Iya Karena memang Ini PES tuh Eh PES Si eFootball ini sudah mengantongi Beberapa license Ada 9 klub ya 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 kayaknya License nya juga udah mengikuti dengan stadion Yep Stadion Tuh Wih keren ya Oh Trevor Gitu Jadi ada Gitu Kalau lagi main tuh Gitu kan Apalagi yang Misalnya saya Saya suka Barca Begitu mainin Barca Terus ada di locker room Coba dimajuin dulu Coba dimajuin dulu Coba dimajuin dulu Nah biar gak Disitu Oh Jadi ini pengenus Ini FYI Fati banget Parah Jadi kita ini Mertinya sering main PES Tapi Ada satu Liga Inggris Satu klub Liga Inggris Itu gak pernah dipake Karena gak tau kenapa gitu 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 Pemengin sih bagus 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 Cuman iya Gitu Stadionnya sih kadang kita pake Kalau kita pake Kalau kita pilih sama komputer Ya Kalau klubnya Jarang dipake banget Kacau kacau Nah Ini gak tau sih Ini apakah Nanti memang Begitu Release Ininya kayak gini nih Ada kayak Nabrak banget ya Tribal-tribal Gitu kan jadi Pusing ya Terus ini Juventusnya Jadi pink-pink gini nih Emu-nya Kayak Kayak Lebih bagus kalau misalnya Bendera-bendera Atau mungkin Lebih dipake minimalis Karena Kemarin kalo temen-temen tau Kan ini pernah ada open beta Si e-football itu Hmm Si formasinya bagus Iya Yang jadi saling berhatapan gitu Betul-betul Ehm Lebih minimalis Lebih enak gitu diliat Tapi kalo misalnya ini-nya kayak gini Jadi kayak Bersebaran Bersebaran banget gitu Pada saat kita bikin formasinya Simpel Ininya malah Rame kayak gini Haaa Itu siapa Siapa Kamu siapa Sama ini Kok gitu ya Pada Ini kayaknya bangun tidur gak Pada cuci muka gitu Coba bener Sama kursor gitu-gituin Ini nih Ini siapa nih Ini siapa nih Temen-temen tau gak Kira-kira siapa ini Pengen bikin tiktok yang Kamu siapa Kamu siapa Kamu siapa Kalo ini Tau lah siapa ya Tau ya ini Ibu jelek mainnya DPS ya DPS DPS Yang harusnya bikin orang excited Orang bertanya-tanya Tapi kok Kenapa Bisa ngeluarin kayak gini Padahal aslinnya setampan itu Kok disini Gitu Ini udah operasi plastik Bah Jadinya kayak gini Gak suka sama gue Tentang ambasadornya Messi Gitu Gue di Seniatnya aja Parah Parah Sini Nah Lebih ganteng bapak ini Iya Lebih baris marik gitu ya Lebih baris marik gitu ya Sini si bapak ini Ada shadow-shadownya Gitu kan Kayak ada di kaya kaya So my Nah ini Ini Postur tubuhnya Viva banget Ya Cungkring Si ininya tuh Si dagangnya gede Gede Peruntnya tuh Tinggi-tinggi pokoknya lagi Hmm Jadi kaya Kaya punya Tokit Hahaha Sensor 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 Nah Nah siapa tuh Tetep kan Tetep kan Tetep kok gitu Nah Tapi ini Kalo misalnya memang kaya gini Ini bagus sih Jadi kaya ada fog nya Yes Kayak ada Kabut Kabut Lebih real Gitu Nah tapi disininya gak ada Hahaha Di sinematiknya doang Tapi kalo temen-temen Main Ada PES 2021 Itu ada yang mod nya tuh udah ada Kabut Hmm Udah ada Jadi lebih real Walaupun bukan resmi dari Bukan resmi dari economy Dari PES Ya Ya ini Sila-sila Ngobrol Kayak saya mah aku mau ada Iya Saya mah dikontrak Sebenernya Jadi saya mau ngomong aja Ini Ya Of course Udah Udah Hmm Apanya ya Nggak tau Coba Coba mundurin dikit deh Mundurin dikit Nanti lihat ke Nggak itunya Videonya Jelas dong Jelas dong Nah dari situ Sampai Messi bilang Oke Alhamdulillah Stop lu Nah Lihat kegerakan Ini nih Pergerakan si ininya Apa itu? Kurang smooth Pergeseran si kakinya Nah Kan ini jalan di darat ya Bukan di air ya Bodinya tuh Bodinya juga Si Ah Iya Nggak tau nih kenapa Terus Messi nya juga Lebih bagus di 21 Tatonya sih bagus sih Tatonya Detail tatonya Bener-bener kayak Asli lah Lebih bagus lagi maksudnya Nah itu motion nya Motion Kalau menurut Gue Nggak tau ya kalian berdua Don't grade sedikit Kalau motion nya Iya Motion nya Berarti lebih soft Grafik pun Masih Di bawah kayaknya Dibandingkan FFB 2021 Ini yang paling major Isu disini adalah Pencahayaan Iya pencahayaan Gatau ya Nanti pencahayaan Gameplay nya kayak gimana Karena Kalau di FFB 2021 Itu HDR nya dapet banget Iya HDR nya dapet banget Begitu kita turunin mainin di PC masing masing Kerasa banget ya Iya Nah Apa coba Rumput 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 Ini Rumput main bola yang bener tuh ya Nesta Mungkin si pes konami ini ngeliput atau yang ngeliput si Nesta Mungkin buat mungkin ke kita para penikmat bahwa kita tuh riset gitu para pemain realnya seperti apa pergerakannya seperti yang mana gitu kan di lapangan saya gimana apa yang mereka pikirkan itu pada saat nerima bola mereka ngobrol ke advisor-nya masing-masing gitu gribling is way to trick the opponent ya mungkin nanti jurus-jurus R1 tuh akan lebih variatif kayaknya sama anak lo kan kan akan lebih variatif kayaknya akan lebih banyak trick juga nah tuh lagi dong om nah enggak tahu nanti kita main bisa atau enggak enggak tahu dari defense-nya sih Pike si tua ekspresinya gitu kayak padahal kan lagi lari-lari atau lagi ngejar bola tuh enggak tahu iya ya udah iya udah 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 ini mah mana? enggak ada enggak kalau misalnya winter ada lapas naga lah ya lapas naga mi ko nami ko dengerin banyak Products lagi itu apa si yang bikin programnya Lagi gini mene hahah ha ha Kalau di dua satu kan itu ada yang muncrat-muncrat Iya itu, sayang banget di langitnya Meskipun kita gak tau aslinya kayak gimana ya Cuma ini namanya refill trial Detail-detail tuh ditunjukin Betul Biar kita tuh lebih excited gitu Malah jadi menimbulkan Benar-benar menantikan gitu ya jadinya Ini malah kita jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan dan keraguan Minimal, minimal Sama grafik dan motionnya Sama kayak PES 2021 aja Ditambahin dengan cross platform Nah itu udah oke sebenernya Nah ini nih Jadi kayak gak konsisten gitu Ini nemer-nya oke sih Nemer-nya oke, ada pori-porinya Rambutnya lebih detail Padahal kan lebih susah rambut keriting ya Tapi dengan dibandingin rambut Messi Sama PK yang tadi Malah lebih bagus yang keriting disini Malah jadi gak konsisten Padahal ini refill trial Ya gitu-gitunya Oke lah Intrik-intriknya Nah gitu kan Mosinnya jarang Dan jangan sampai Jadi malah banyak trik-trik Kayak gitu sebenernya Kurang real Itu yang terjadi sama kompetitornya Pimpah itu terlalu gampang Untuk kita keluarin trik Jadi malah Kayak streetball gitu Padahal ini kan PSB Ini football Tapi mirip-mirip streetball Jadi akan terlalu gampang Karena kita pun di dunia nyata Ngeliat pertandingan bola Jarang gitu Jarang Mau yang sekelas Neymar Ronaldo Yang intrig gitu orangnya Tapi jarang juga Kalo cuman Quet-quet-quet gitu Itu yang normal lah Cuman kayak back heal Apa? Yang berulang-ulang Nah itu yang Jangan sampai terjadi Tuh ini asupat 4-3 lebih oke sih Lebih oke Nah ini Gue suka sih Si apa Trik yang Itu normal Ya normal Trik-trik yang Memang Di real life-nya Kayak gitu Banyaknya Gesture Gesture Trick dan lain-lain Nah Kita mulai Ke roadmap Kalo gak salah Jadi hampir Di semua platform Ada Di playstation Ada Di xbox Ada Di apple store Ada Google play Ada Di steam Juga buat pc Ada Jadi gak rasis Ya Semua Bisa Memainkan Ini Nilai plus Posturnya Gak tahu Kurang Sergi Jadi slim Jadi slim Jadi kayak kompetitor Nah itu Kayak kompetitor Banget Kompetitor Banget Piyod Piyod Tuh Expresi dari mulut Kesini Ada Kayak teriak Tuh Urat-uratnya Keluar Cuman matanya Matanya Diam-diam Mana-mana Matanya Biasa Biasa Aja Hei 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 Tuh Lihat Coba Rambut yang lurus Sama yang keriting Lebih Ditor Yang keriting Hei 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 di akhir agustus akan ada pengumuman lagi oke jadi kemungkinan untuk early release nya nanti di September awal itu ada yang namanya local match offline nya ada 9 klub dari FC Barcelona Bayern München Juventus, EMU, Arsenal ini gak tau apa nih ini apa ini? ada Sao Paulo, Flamingo Diverplate itu gak tau nih itu gak tau yang ada itu kayaknya Oh, Corinthians Liga Brazil Liga Brazil terus ini Liga Liga top nya diambil satu-satu dari La Liga ada FC Barcelona Liga Jerman ada Bayern, di Italy ada Juventus di EMU Liga Fransis gak? iya, Prancis sih gak ada padahal PHG gitu tapi gak ada cuman malah sebenarnya Liga Premier League kayaknya mereka kubu sana tapi pintar dia si Konami dia ngambil klub yang memang daya tariknya daya tariknya tinggi fansnya besar kayaknya dia ngambilnya dari sana karena ini klub yang gede-gede ini kayak Barca, Bayer, Juventus, MU, Arsenal dia yang ikut kemarin di Super League MU gede ya? gede yang kayak masuk Super League itu yang kemarin yang jadi kontroversi yang bikin Super League ini kan mereka masuk gitu iya betul atau apakah dan ada cross generation match juga jadi PS5 lawan PS4 bisa Xbox Series X sama S bisa ngelawan Xbox One juga ini di early autumn ya ngeri 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 September ya September udah bentar lagi ya gak kerasa bentar lagi sebulan aja mudah-mudahan aja minimal speknya minimum requires nya gak macem-macem nah ini di autumn nya mungkin di September Agustus, September, Oktober Oktober nanti akan ada rilis beberapa fitur lagi kayak online league namanya masih to be confirmed open ya terbuka nanti terus team building mode juga to be confirmed cuma yang di pertanyaan tidak ada master league guys adanya malah online league gitu waduh itu sedih sih sedih master league itu adalah apa nilai jualnya sih dan tujuan rata-rata orang yang mau download dan mau beli adalah master league mereka nunggu-nunggu dramanya iya betul ada scene-scene yang memang kita tunggu-tunggu nanti kayak misalnya lagi transfer nih ngobrol antar pelatih ngobrol sama presiden atau gimana kayak kedatangan pemain baru gitu kan itu kita tunggu-tunggu gitu eh tapi di 2-1 gitu di 2-1 gitu ada skenario nya ada jadi kayak misalnya pemain baru datang dia datang masuk pake jazz temen-temennya udah pada pake jersey gitu lagi latihan dia datang nemuin pelatih gitu kan kita nunggu disananya gitu tapi dengan tapi dengan apa dengan improvement ya tapi disini tidak ada sayang sekali cuman kemarin sempet baca-baca juga master league bakal ada cuman modelnya DLC jadi temen-temen harus beli si subscribe gitu kayak subscribe gitu kayak subscribe gitu buat si apa si master league gitu aduh sayang aduh yang ditunggu-tunggu gitu kan nanti malah kayak gini jadi kayak kalo gue sendiri sih berharap kayak dulu master league itu bisa kita pake untuk exhibition nah jadi dia aduh-aduh gitu ya kayak dulu ps2 ya ps2 gitu jadi tim master league nya daniel sama gue misalnya gue masih bawa memory card iya bawa memory card kan tinggal colok kalo sekarang ya gak usah memory card place this gitu dicolok deh dicolok iya dong dicolok iya aduh colok dan ada club selection juga jadi ya ada roster-roster lagi lah oh club selection oke emm ya jadi kayak kita lihat kayak gini sih mereka fokusnya di online iya iya become a legend gak ada master league yang ilang gitu kan banyak yang ilang dan yang ilang tuh yang memang nyawanya 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 lalu keluar juga cross-platform match nah guys karena Reval ada konsumen di bawah jadi dia harus ke bawah ya panggilan alam jadi kita berdua kita lanjut tadi nyampe cross-platform ya oh cross-platform ya iya jadi nanti cross-platformnya akan muncul di autumn di september oktober di oktober terus ada match pas system juga jadi kayak biasa lah ini tuh yang sistem check-in tuh ya setiap check-in terus harus main berapa kali gitu kan ada milestone dan dapet apa dapet apa gitu dan yang sudah ditentukan disini biasanya itu autumn ya dan ini winter winter kemungkinan di desember atau januari lah tuh close-platform akan ada e-sports turnamen mulai nanti di winter ini bakal ada e-sports turnamen akan dibawa ke olimpiade deh bisa jadi bisa jadi soalnya udah ya ini pastilah bukan bisa jadi ini pasti akan masuk harus malah kalau enggak kacida kacida gitu terus ada cross-platform match juga jadi kan tadi cuma dari PS ke Xbox ke PC nah sekarang bisa juga ke si smartphone mobile gitu jadi ada PS bisa lawan Xbox bisa lawan yang di PC bisa lawan yang Android atau juga yang di iOS gitu ya sudah fix sudah fix ini kata si Konami ya jadi bukan kita mengadang-adang ya ini di website resminya dan juga mobile controller support gitu play control in game image not representative of final product jadi ini hanya gambaran biasa lah MOC biasa MOC controller image only ya mungkin nanti si PS atau si Konami ngeluarin juga si apa mobile controller nya tapi yang jadi pertanyaan adalah kita harus beli yang dari mereka atau bisa pakai universal juga kan banyak dijual juga kan yang buat si mobile ya will see lah nanti kalau ini will try lah harus nah nah ini lengkapnya guys jadi gak semuanya teman-teman bisa langsung nikmatin jadi bertahap lah step by step ya gimana ya karena mungkin konsep baru brand baru bukan brand baru sih rebranding jadi kita gak kebiasaan gitu dengan- dengan ngeliat seperti ini makanya kaget ya karena mungkin ini baru yang namanya orang kan ngeliat yang kayak gini yang udah kita jalanin berpuluh-puluh tahun gitu kan begitu ada perubahan jadi aneh gitu kita gak tau juga nanti kedepannya akan seperti apa cuman diliat dari sini dari reveal ini malah menimbulkan banyak pertanyaan banyak keraguan kita keraguan juga kok gini sih kok gitu sih kayak master league kok gak ada gitu banyak aduhnya banyak aduhnya daripada wah wah gitu kan tapi aduh aduh kan jadi gimana gitu tidak se-excited kita waktu nunggu PS5 iya jadi kalau ini tuh apa ya kayak gagal si reveal ini tuh gagal bukan gagal gamenya mereka gagal ngenalin bener gak betul jadi ngenalin tuh kurang gitu kayak grafik-grafik tadi dan lain-lain masih ada kekurangan tapi ada yang bagusnya juga jadi gak konsisten jadi malah kita juga bingung gitu kan nambah-nambah lagi pertanyaan nambah-nambah lagi keraguan keraguan lagi cuman ya ini namanya revolusi ya gimana lagi sih ya betul karena memang tidak dapat dipungkiri juga nanti kita akan penuh dengan yang namanya digital gitu makanya mungkin Konami mikirnya kesana kayak soalnya sekarang game online lagi naik-naik ya kan makanya si Konami mungkin mikir kenapa gak PS kita full online aja gitu ya mungkin nanti kedepannya bakal seperti itu guys jadi nanti temen-temen di pinggir jalan gak hanya nemu bocil-bocil ML hahaha tapi nanti ada orang-orang pemain PS juga gitu kan dan rata-rata untuk pemain PS ini udah om-om semua kalangan lah ya cuman penggemar beratnya biasanya mudah jadi om-om karena dari jaman winning dari jaman PS itu kita nih kematin banget gitu sangat memainkan itu semua iya sangat mengikutilah perkembangannya ya dari winning jadi tube gyutu nguling rgo klaus dari jaman dari jaman ribut-ribut karena wancu hahaha karena wancu bisa ribut tuh ingat ngaji serental gak bisa sampe cuek-cuekan pas ngaji pas ngaji jadilah perkembangannya memang sangat pesat ya mengagumkan juga tapi ini enggak tahu ya kita cobalah nanti akan seperti apa perasaannya nanti karena yang jadi pertanyaan adalah kelebihan juga cuman dikit apakah nanti pas saat autumn atau di winter bisa dapat lebih banyak lisensi atau enggak kita enggak tahu kayaknya pasti boring dong mainnya cuman itu-itu doang takutnya yang enggak dapat lisensi kayak jaman dulu jadi kayak Chelsea namanya jadi apa pemain-pemain gitu tapi main dulu jadi aneh-aneh gitu kan jadi nggak dapat gitu kan harus di-patch dulu dan lain-lain dan ini online nanti eh sepertinya akan berbentuk patch temen-temen nggak usah beli lagi nggak usah download lagi karena free-to-play kan pertamanya download full game nanti begitu ada update-update mungkin nge-update patch-nya doang kayak perbaikan motion kek atau misalnya ada bugs itu cuman ngedownload patch-nya doang kayak kita update di Google Play kayak gitu kayaknya ya karena mereka memang basisnya online nanti gitu guys enggak tahu gimana kalau temen-temen komen di bawah ya kalau kita sih kita pertama kecewa enggak eh kecewa sih dikit ya ada-ada ya cuman lebih banyak pertanyaan kita malah nunggu-nunggu bukan nunggu-nunggu sih pengen tahu nanti di si Agustus nih konami mengumumin apa nih ya karena di review trailer ini yang saya lihat juga karena ini sempat trending juga di Twitter orang-orang malah lebih banyak yang kecewa Oh dari dari tren dan 3d2 dari review trailer ini rata-rata mereka kecewa ya kecewa pertanyaan banyak pertanyaan tuh grafiknya seperti apa tuh grafiknya kayak gini terus malah lebih bagus kayak yang PES 2021 Master League nya kok nggak ada itu become a legend nya kok kalau nggak ada lebih banyak yang itu kecewa lebih banyaknya yang kecewa kalau saya sih ya kita tunggu aja lah kecewa adalah ya tapi kita sebagai penikmat atau sebagai pembeli hanya bisa melihat nanti seperti apa kalau nggak suka ya nggak usah dipainin gitu kan karena ini namanya terobosan kita nggak tahu apakah mungkin awalnya kayak gini banyak yang nggak main tau-taunya nanti pada saat update beberapa kali orang-orang malah pindah kesini semua gitu kan kita nggak mau terlalu menghujat juga gitu kan cuman ya banyak ada-ada kekecewaan banyak pertanyaan juga gitu guys PES yang paling dikenan selama 20 tahun lah ya kita main PES yang paling asik tuh buat saya ya PES 1 PES 1 ya karena dapet banget sih apa sih main sama temen lu gitu kan dari mukanya kotak-kotak karena dulu perjuangan kita main PES itu nggak mudah guys harus izin ke orang tua minta duitnya gimana gitu kan harus jumpur-jumpur harus ke rental di rental nggak semua stuidnya enak nggak semua PESnya tuh bagus ada yang harus dimiring-miringin gitu kan itu tuh ada rebut-rebutannya gitu kan belum lagi cekcok sama jam sekolah kita harus mengorbankan jam sekolah iya udah kalian tahu kan karena diketahuan kan dulu dulu namanya anak-anak suka eksplor apalagi kayak PES dulu kan baru banget gitu ya yang namanya teknologi ya kita pembahatuh PES 1 sih PES 1 kan ini tuh perjuangannya gitu betul terus awal-awal tuh kan yang namanya awal tuh sulit dilupakan gitu meskipun memang kedepannya teknologinya lebih bagus cuman yang paling gampang diingat ada ngejaman-jaman itu ya PES 1 suara-suaranya cdum 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 kalau main itu juga grafiknya itu aja terus orangnya kotak-kotak kotak-kotak semua sepatunya nggak ada tuh yang bagus-bagus kayak sekarang iya cuman ngena gitu iya ngekak-ngekak berbekas aja berbekas aja gitu kayaknya kita coba lihat deh kangen deh iya 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 nah ini aduh untuk masuk ke menu ini aja butuh perjuangan coba-coba gede-gedean kita tuh guys apakah harus ganti kasnya ini susah youtube dung bawa guys iya susah ini kita pick X2 iya ini metal udah nanti bakal kesini nih nanti dibuatnya kayak gini nih oh ini dia nggak start ya nggak dia langsung demo ini bahasa Jepang dulu kita tau ini tau ini lagi ngelon please wait suaranya ini tuh yang suaranya kayak gini tuh nggak hanya di PS kita kan kita ngeretal suaranya tuh ada 10 biji gitu aduh sampe sekarang tuh masih terliang-liangnya parah nah ini dulu bahasanya kayak gini loh tau nggak kalian iya nah ini berlipastung pastung jelas ini stadion nah ini penalti kick boleh atau nggak boleh 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 nggak tuh nah yang dulu masih ada jaman golden goal gitu kita SD tapi udah tau juga udah tau bahasa jepang jepang nah dan aduh 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 nah cirut 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 ini kalau orang biasanya ngeganggu yang sebelah informasi kalau bekal aja lama nah dulu itu merah tuh kondisi pemainnya jelek eh bagus, sekarang kalau merah tuh bled komentatornya juga legend banget orangnya gak tau kecuali tapi doain aja siapa coba siapa coba yang megang bandera, pemain, wasit semuanya sama kotak-kotak siapa yang gak kenal itu siapa yang gak kenal itu iya serentu aja ini 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 Tidak banget Sekarang kok? Sekarang tuh udah TV tabung Hehehe Gimana ini buatnya? Tidak ada gol-gol Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sampai babak 2 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Gimana dia? Tidak ada Tidak ada Kepernya dibawa lari Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Gimana itu? Pernyian Tidak ada Tidak ada P1 P2 soalnya kalo ga sampe gini gantikan gantikan gini kalo ga pilih masukin lagi berjuang guys mau main game juga tapi waktu tetep jalan tapi kalo misalnya lagi main di tengah-tengah habis ah kabok kalo udah di babak 2 ya kalo masih formasimal sudahan guys banyak yang nungu udah booking apalagi banyak apa nah biasanya kita cukak kesel sama orang yang udah booking ga ngantri ga apa ah udah booking ga rame tapi semakin nyata ya semakin real 2000 berapa ya ada lah ya 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 2002 orang Jepang udah bikin beginian ya 2002 ya ah ini inget banget ini ini mulai beda ya mulai ada berubahan nah ini juga ya ga sulit sempet gangerti itu lumayan yang ya gitu ya karena ada yang otomatis ada yang gak ya ya ini negara nambah ga sih ini sama 2021 nambah sih ya nah tadi si ini juga apa ada yang aneh ga inget soalnya selesai tapi Chelsea ini ini main raid yang masih red devil nah ini nih ada load load master league data jadi kalo kita master league itu bisa dipake main disini bisa diaduin guys sama klub klub yang jago bisa diaduin ini bisa diaduin dulu League of Rajis belum rame guys belum ada PSI juga ga lagi biasa aja pas sekarang jadi rebutan hehehe buru atuh nah biasanya kalo udah gini nih buru atuh kalah aja lama gak biasa juga kita tuh ngeliat di sini nih nah kalo misalnya keberian diaunya tuh licik pasti ada pemain buatan hahaha nah ini nih ini ya settingnya lah ya tuh dulu kan bisa milih pelatih bisa melatih eh wasit bisa milih wasit dan ada wasit yang sensitif banget gampang kajuki ito siapaan sih? pokoknya ada yang gak pengoran katengera ber sledding dikit katengera aduh tuh namanya aduh wah ini mah kalian gak akan tau nih temen-temen yang layih aduh judik sih nih iya ini percinta fans Barca sekarang bukan yang bocil-bocil ini belum tau-tau Giuli, Deko, Faldes Faldes, Marquez ini pemain-pemain berjasa semua ini dulu kojonya Ronaldinho kendangan bebas Ronaldinho udah kelar ini Messi juga masih masih lapis 2 ya eh masih nomor 30 oh 30 masih lapis 2 ya 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 sinematiknya kena nih mantap ya 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 tuyul kelihatan John Terry kelihatan John Terry kelihatan ada mukanya baju udah mulai ada sponsor udah ada tim ofisial juga ya Robbennya masih di Chelsea parah langsung aja lah game playnya ini udah gak penting ya motionnya udah kelihatan ya ada shadow meskipa shadownya masih X hit ya agak aduh 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 I think the line of defense was really exposed there We've had it We've had it We've had it Ini dulu tuh ada advantage-nya kayak gini Ada Saini Ada Saini Nah Nah ini Ini Sit Sit Advantage itu Sekarang kita Ada wasit Ada wasit Ada wasit Mantap Itu Setinggi orang ya Ini Oh iya 1.80 Petek disini Ini yang dibola gitu Di bola kan ya Aduh Aduh Itu syuting R1 Kotak Ebas Lulus Aduh Ini agak mending lah loh Nah keliatan sih Ada perubahan-perubahannya Berarti perkembangan dari sini ya Iya perkembangan mulai gila-gilaan disini Gila-gilaan Gila-gilaan Sehingga saat ini akan keluar E-Football Semua berawal dari Winning Eleven Transformasi dari Winning Eleven ke PES Pro Evolution Soccer Sekarang jadi E-Football Kita lihat saja nanti Dan kita coba Oke Kita nantikan juga Akan seperti apa Nanti Respon dari Penikmanan PES Dan menjadi E-Football Seperti apa Cuman Ya kita sekarang gak bisa ngasih konklusi ya Masih banyak pertanyaan Masih ada keraguan Nah kita tunggu jawaban dari Konamu Katanya nanti di akhir Agustus Akan ada pengumuman penting katanya Oh iya Pengumuman penting mengenai E-Football Oh iya Itu kayaknya Agustus akhir Berarti sebelum rilis ya Ya Sebelum rilis Nanti begitu rilis Kita juga akan coba lagi Ya mungkin nanti kita akan ketemu Bahas PES dan E-Football ini Pada saat udah rilis nanti Insya Allah real-time Insya Allah real-time Ya Kalau ini kita agak telan Insya Allah real-time Kalau gak banyak kerjaan Iya Pokoknya gitu aja temen-temen Yang ada pertanyaan Atau misalnya ada komplainan Ya Atau ada keraguan Atau kekecewaan Kalian banyak nuntut Kekecewaan Di komen aja Ya nanti kita bantu jawab Ya gitu aja temen-temen Semoga sehat selalu Di masa-masa pandemi yang lagi Cukup Gila ini Payah lah pokoknya pandemi ini Payah lah pokoknya Mau ngomong cuman Takut bibit Sama editor Sehat-sehat terus Sukses Sukses juga Tuh Tapi Sehat itu yang paling utama Guys Karena Saya juga kebetulan orang tua Lagi terjangkit Betul Covid Dan itu Ya Kita bisa menghargai sehat tuh Ternyata mahal Dan sangat berharga Tuh Jadi Stap sehat Stay healthy Jaga kondisi juga temen-temen Ketemu lagi di next video Di Laptopedia Tempat berlalu Laptop Anti-Uso Bye-bye 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 Bye-bye